Oke baik Prof, dalam prakteknya nih Prof, kebijakan not to land ini apakah sudah dalam bentuk daftar nama-nama orang yang sudah di blacklist atau daftar namanya sudah ada di konter petugas imigrasi nih Prof? Atau not to land ini seperti kebijakan umum tanpa daftar nama melainkan kriteria misalnya not to land bagi pendatang yang membawa barang-barang berbahaya seperti itu? Atau tergantung petugas imigrasi yang menafsirkan peraturan ya Prof Epis? Seperti apa ya gambarannya Prof? Karena biasanya kalau untuk yang ditolak untuk mendarat itu kalau untuk orang biasanya ada dua yang orang-orang yang memang sudah di blacklist kita juga punya kan kita juga punya orang-orang yang ditangkal masuk ke Indonesia itu ada terus kita kirim ke circulate ke berbagai pintu masuk imigrasi internasional sehingga begitu orang itu masuk kita tahu orang ini harusnya masuk daftar cekal di Indonesia ya kan saya punya beberapa teman tuh peneliti di Australia yang begitu mendarat di Indonesia juga diperlakukan seperti itu gitu ternyata mereka rupanya sudah masuk daftar itu jadi imigrasi kan setiap ada orang asing itu kita mengecek paspor kita itu kan langsung mengecek dengan daftar yang mereka punya gitu dan itu dengan komputerisasi zaman sekarang kan cepat sekali mengecek seperti itu nah itu ada tapi kalau mungkin pembawa narkoba atau barang-barang terlarang kalau itu kan tertangkap tangan ya biasanya itu entah itu biar cukai entah itu imigrasi entah itu badan apa ya badan kalau Australia itu namanya border security yang melakukan itu nah itu sih bisa aja insidentil karena mereka tertangkap tangan membawa itu gitu ya jadi ada dua macam sebetulnya dua-duanya ada tapi ada sekali lagi ada jadi daftar orang-orang yang memang sudah ada di cekal dan kita juga melakukannya beberapa orang dan kedua ya orang-orang yang tertangkap tangan melakukan membawa barang-barang yang terlarang tadi medcom.id a part of media group network